Intro Tentang bendungan bili-bili itu diperlukan cerita atau narasi tentang sejarahnya Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bili-bili kehadirannya bukan kehadiran tiba-tiba Tapi memiliki sejarah panjang Nah, bili-bili itu sebenarnya terletak di Kabupaten Goa Kira-kira perjalanan ke sana menempuh perjalanan satu jam karena sekitar 30 meter dari kota Nah, bendungan bili-bili ini dibangun sebenarnya pada tahun 1994 sampai 1995 Pembangunannya ini memang memerlukan rancangan yang matang Karena apa? Sebelum bendungan bili-bili ini hadir Itu air yang dari Malino, dari Sinjai, itu kan bermuara semua ke Jenebera Nah, ini diperlukan analisa bagus bagaimana kita bendung ini Sehingga air itu tidak meluap dan bisa dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan yang lain Boleh listrik atau para wisata misalnya Nah, menjadi persoalan pada waktu itu Karena bili-bili ini memerlukan waktu, memerlukan space yang luas Sementara masyarakat di pinggir sungai itu banyak Jadi ada satu dua desa harus didiadakan Harus masyarakatnya diusikan, meninggalkan tempat itu Kemudian meninggalkan atau disuruh tinggal Kemudian penggantinya dia ada ke Palopo, ke macam-macam tempat yang diberikan Karena desanya harus ditenggelamkan oleh bendungan bili-bili Nah, ada manfaat yang bisa diperoleh dari bendungan bili-bili Selain daripada membendung air yang didatang, juga disitu ada pembangkit listrik Pembangkit listrik tenaga air Itu bisa mensuplai sebagian listrik untuk Makassar dan beberapa kota di Kakalar Supaya nyata situ Namun, tidak hanya itu Tetapi bili-bili juga sangat berfungsi dari segi para wisata Para wisata ini sangat, bili-bili itu sangat indah sebenarnya Tetapi pengelolaan tentang para wisata bili-bili ini masih memerlukan Masih memerlukan kerja keras untuk mewujudkan suatu impian yang betul-betul nyaman Dilihat dan nyaman kalau kita kesana Para wisata sangat diperlukan di dalam pendapatan daerah Nah, bendungan bili-bili ini adalah merupakan sistem yang dilakukan untuk Seperti tadi saya katakan, hanya mencegah banjir tetapi banyak hal-hal yang menopannya Masyarakat sekitar sekarang ini menikmati hasil bendungan itu Dari perikanan, ikan-ikan yang disebar di sana masyarakat akan memanennya Terus para wisata, terus ternyata juga bendungan bili-bili itu tempat Tempat di mana anak-anak muda sore-sore bisa hadir di sana untuk berjumpa dengan teman-teman Menikmati alam Alam bili-bili memiliki suasana persona yang bisa kita banggakan Dan bukan hanya orang gua memiliki kebang Tetapi masyarakat selesai selatan Di tahun 1976 itu kebutuhan untuk airbang Kota Makassar hanya 35% keturunan Sedangkan pada musim kemarau atau pada musim hujan itu terjadi banjir yang luar biasa Ada banjir di Kota Makassar tidak pernah terjadi Terus untuk kebutuhan air baku tertentu juga Terus yang ketiga adalah suplai air irrigasi Sampai sekarang masih kita suplai kegiatan para petani Terus yang keempat itu juga ada Karena disini kita punya banjir tenaga listrik Dan sumber tenaganya ini berasal dari air irrigasi Dan mengenai masalah resiko pemerintah Atau pengempaan daripada pembangunan bili ini Sangat bermanfaat untuk masyarakat Biasanya di Kabupaten yang kedua dalam Pakassar Terima kasih telah menonton! Talangan dan berita terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati satu daerah goa dipimpin oleh Bapak Bupati Syahroda Sundipo dimana ada tiga kejamatan yang harus direlakan untuk penduduknya diungsikan dengan kata lain ditransmigrasikan salah satu daerah tujuan transmigrasi itu adalah Sulawesi Barat yang kita kenal dengan memujuknya namun ada juga masyarakat yang memilih untuk tetap bertempat tinggal di situ dengan konsekuensi pembayaran dan tirudi dalam dunia masyarakat namun dengan kerja keras pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah doa sehingga masyarakat doa khususnya yang ada di sekitar proyek pembangunan bambu ini dapat dibuduk penduduk kemudian keluar dari kawasan proyek pembangunan bambu ini itu tepatnya di tahun 1999 kemudian pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Bapak Bapak Bua yang sama pemerintah dari negara Jepang saudara-saudara sekalian berbicara tentang kebudayaan maka pemikiran kita tidak hanya pemikiran kebudayaan yang bersifat Fakta atau aktual Atau benda-benda yang bersifat konkret Tetapi berbicara kebudayaan juga masuk di dalamnya Tentang ide-ide gagasan, ritual, tradisi dan lain sebagainya Nah berbicara tentang kebudayaan masyarakat Bili-Bili Ini berkenaan dengan kepercayaan yang diakini Sebagian masyarakat Goa pada waktu itu Khususnya yang ada di sekitar bendungan dan Bili-Bili Yaitu kepercayaan, keyakinan, tarikat al-wajiyah Mereka sangat menjunjung tinggi kebudayaan atau keyakinan mereka ini Yang itu pula juga yang memwarnai berbagai aktivitas-aktivitas keseharian Khususnya yang berkenaan dengan ritual-ritual keagamaan mereka Salah satu diantaranya itu adalah Mereka menganggap bahwa Dulunya tempat Bili-Bili ini Atau dalam Bili-Bili ini adalah tempat yang sangat sakral Sakral itu oleh karena ketika musim penghujan tiba Mereka dengan keyakinannya yang luar biasa bersama-sama Dengan seluruh komponen masyarakat Mengadakan semacam upacara keagamaan, keyakinan Menghormati leluhur mereka Dengan melakukan sesembahan Sambil membawa sesajianan-sesajianan Apakah itu berupa kuih Berupa makanan-makanan yang siap Dili saji Untuk menghormati suatu tempat Tempat itu yang diakini Tidak bakal terkena dampak dari Derasnya air hujan Ketika musim penghujan tiba Inilah yang diakini Sehingga masyarakat Khususnya masyarakat Yang berada atau berkembang tinggal di Pendulang Bili-Bili Melakukan ritual ini Oleh karena mereka menganggap Meyakini bahwa hal ini juga Yang sering dilakukan oleh Leluhur-leluhur mereka Namun sampai sekarang Sangat jarang Yang kita lihat Berarti kita temui Masyarakat yang masih melakukan Ritual Dulunya masyarakat Sekitar Dambu Bili-Bili Itu adalah profesi Sebagai petani Ataupun pekebun Tetapi dengan terbentuknya Dengan dibangunnya Dambu Bili-Bili Atau bendungan Bili-Bili Ternyata kebudayaan mereka Khususnya Ketika berkenaan Dengan sistem Mata pencarian Nah ini bagian dari ekonomi Bagian dari budaya juga Sehingga Rutinitas mereka Tidak terpatu Fokus lagi kepada Pertanian Ataupun Perkebunan Dampak Ataupun Fungsi Dambu Bili-Bili Ternyata punya Keunggulan-keunggulan Yang bisa dinikmati langsung Oleh masyarakat Setempat Di antaranya adalah Menjadi salah satu Kunjungan wisata Estimasi wisata Kemudian Bertumbuh kembangnya Ekonomi Kerakyatan Yang tentunya Ketika pendatang Ataupun Para wisatawan Yang berkunjung Memerlukan Sesuatu yang Sifatnya praktis Untuk apakah itu Mereka Konsumsi Atau Paling tidak Mereka Buru-Buru Ataupun Para pekerja kasar Yang memang Setiap kali Mengambil Sumber daya Yang dimiliki Oleh pengairan ini Yang ada di Pendungan Bili-Bili Salah satu Di antaranya itu Adalah Bebatuan Yang bisa diangkut Lalu kemudian Mempunyai nilai ekonomis Nilai jual Yang cukup tinggi Nah inilah yang menjadi Salah satu Bentuk kebudayaan Yang kemudian Ditinggalkan Oleh kebudayaan Pada masyarakat Sebelumnya Tetapi Mengunculkan Kebudayaan Kebudayaan baru Yang akhirnya Juga Bersifat Menonjol Di tengah-tengah Masyarakat Khususnya Kaupaten Boa Tepatnya Yang ada Di sekitar Dari Oleh karena itu Kami berharap Sebagai Sekitas Akademi Untuk Senantiasa Mengembangkan Melakukan penelitian Khusususnya Kepada Para peneliti Peneliti muda Untuk Mencoba Mengkaji Meneliti Mencari tahu Bagaimana Bagi kebudayaan Kebudayaan Yang dulunya ada Yang kemudian Tenggelam Ya Karena kita ketahui Dan Bilih-bilih Terbangun oleh Karena Kerelaan Masyarakat Masyarakat Pendudu Yang terdiri Dari Berbicara tentang Bendung Bilih-bilih Itu sebenarnya Memiliki Sejarah Bagi kemudian Bagi kemudian Bagi kemudian Bagi kemudian Tapi di sini Kita mau Bikir 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!